Pandemi belum berhenti, namun Jelkada tetap berlanjut. KPU kini merupakan lembaga yang paling sibuk karena perlu mempersiapkan pesta demokrasi di tengah pandemi COVID-19. Untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana persiapan PELKADA Serentak 2020 di tengah pandemi COVID-19, kini telah bergabung bersama kami, empat ketua KPU Kabupaten Kota. Bagaimana persiapan PELKADA Serentak 2020 di empat Kabupaten Kota? Saat ini KPU sedang concern pada beberapa tahapan-tahapan krusial, terutama sekali tahapan verifikasi faktual persorangan dan juga pemutarian daftar pemilih. Dan ini waktunya hampir berbarengan. Kesiapan-kesiapan KPU Kota Cilegon saat ini memang Alhamdulillah sudah tidak ada kendala terkait dengan misalnya regulasi, sudah ada regulasi yang kita jadikan sebagai guidance kita, kemudian juga dari sisi misalnya SDM. Alhamdulillah pas kami seakan diaktifkan kembali kemarin, memang sampai saat ini kondisi SDM kita juga sudah cukup siap dan dalam keadaan sehat walafiat. Dan juga terkait dengan anggaran, alhamdulillah tidak ada kendala sampai saat ini. Pemerintah kita cukup respon dan juga dalam setuju ya terkait misalkan penambahan anggaran karena adanya misalkan penambahan TPS sebagai satu implementasi daripada pelaksanaan tahapan di kondisi pandemi ini. Ya, ketika berbicara sejauh mana persiapan pilkada pemilihan Bupati dan Bupati Serang tahun 2020 ini, pertama kita sesuai dengan amanat peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2020 terkait dengan pelaksanaan pilkada itu dilaksanakan pada bulan Desember. Lalu kemudian hasil RDP antara penyelenggara pemilu KPU, kemudian DKPP, Bawaslu, dan Komisi 2 DPS serta pemerintah bahwa menyepakati pelaksanaan pemilihan Bupati dan Bupati itu dilaksanakan pada tanggal 9 Desember. Oleh karena itu ditanya bagaimana kesiapan kami, KPU Kabupaten itu sebagai pelaksanaan teknis di lapangan, oleh karena itu regulasi itu regulatoran dari KPU RI dan kami siap untuk menghadapi itu di tengah musim pandemik seperti ini. Tentu ada beberapa hal kemana yang disepakati bahwa pemilihan Bupati dan Bupati tahun 2020 itu dilaksanakan, dilanjutkan dengan catatan, memperhatikan protokol kesehatan. Jadi pada prinsipnya kami sebagai eksekutor di lapangan ya siap tidak siap harus siap, karena kita melaksanakan peraturan pemerintah dan PKPU seperti itu. Ya, kaitan dengan masalah persiapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paneglang tahun 2020, sebagaimana yang kita ketahui bahwa di bulan Maret, tepatnya di tanggal 22, kami sudah mengeluarkan surat keputusan kaitan dengan penundaan tahapan. Ada empat tahapan yang kami tunda. Pelantikan PPS, verifikasi faktual dukungan bakal calon persorangan, pembentukan petugas PDP dan kegiatan pemutahiran data pemilih. Berdasarkan hasil rapat dengar pendapat beberapa kali antara Komisi 2 DPR RI, Kemendagri, KPRI, Bawaslu dan DKPP termasuk juga hubus tugas yang telah diputuskan kaitan dengan masalah keputusan secara politik dan secara hukumnya, bahwa tahapan pilkada serentak dilanjutkan dengan opsi pertama di bulan Desember sesuai dengan perku nomor 2 tahun 2020 di bulan Desember. Dengan catatan tetap menjalankan protokol kesehatan. Atas hal tersebut, KPP Paneglang juga berdasarkan arahan KPP Provinsi, termasuk juga arahan-arahan yang disampaikan oleh KPRI di dalam rapat koordinasi secara virtual, sudah melaksanakan beberapa kegiatan. Sebelum tanggal 15, kami melaksanakan kegiatan pelantikan PPS, kami juga melakukan proses kegiatan pencermatan dan proses restrukturasi anggaran. Karena ada perubahan kebijakan, salah satunya kaitan dengan masalah rubahnya jumlah maksimal daftar pemilih per TPS, yang awalnya 800, ini menjadi 500. Tentunya ini juga berdampak terhadap persoalan anggaran. Sesuai dengan arahan-arahan tersebut, kami sudah lakukan dan kami juga sudah koordinasikan kepada tim anggaran pemerintah daerah, TAPD, bahwa adanya penambahan TPS sebanyak 259 TPS, yang semula jumlah TPS di Paneglang 1,983 menjadi 2,254 ya, kaitan dengan jumlah TPS. Kaitan dengan anggaran, Paneglang tidak ada penambahan dari APBD, namun kemarin kami juga sudah menyampaikan kepada KPRI melalui Keperop Provinsi, bahwa untuk alat pelindung diri ataupun APD dalam rangka menjelangkan protokol kesehatan, ini butuh tambahan anggaran melalui APBN. Dan kegiatan yang sudah kami lakukan selain pelantikan PPS, kami juga sudah menetapkan sekretariat PPS, termasuk juga kami juga sudah melaksanakan bimbingan teknis perifikasi faktual. Karena kebetulan di Paneglang ini ada 2 bakal pasangan calon persorangan yang sudah menyerahkan dokumen dukungan, dan sudah masuk pada kegiatan perifikasi faktual, nanti di tanggal 24 besok ya, 24 bulan Juni. Ada 2 bakal pasangan calon persorangan, satu Pak Mulyadi dan Pak Subhang, dua Pak Yanto Krisyanto dan Pak Hendra Pranova. Jumlah dukungannya cukup lumayan banyak, kalau diakumulasikan dari 2 bakal pasangan calon yang harus diperifikasi faktual oleh PPS, itu kurang lebih ada sekitar 150 ribu dukungan. Tersebar di 35 kecamatan. Untuk Pak Yanto, Hendra Pranova, dan untuk Pak Mulyadi di 34, hanya kecamatan Sobang yang tidak ada dukungannya. Dan dalam waktu dekat juga, sebagaimana tahapan, ya tanggal 24 bulan Juni juga sudah masuk tahap pembentukan petugas PPDP. Karena nanti tanggal 15 Juli, ini sudah mulai tahapan kegiatan pemutahiran data pemilih atau COCLIF. Jadi kalau bicara sisi kesiapan, KPU Perang Neglang sudah siang. Kami pun di tanggal 14, pasca keluarnya peraturan KPU nomor 5 tahun 2020, perubahan ketiga atas PKPU nomor 15 tentang tahapan, kami juga sudah mensosialisasikan kepada stakeholder, ya, kaitan dengan masalah tahapan-tahapan yang akan dilanjutkan. Ya, tanggal 4 sampai dengan tanggal 6 September, juga sudah mulai tahap penerimaan pendaftaran. Ya, tanggal 26 itu juga sudah masuk tahapan kampanye. Karena tanggal 23 Septembernya sudah penetapan pasangan calon. Jadi, secara kelembagaan, ya, dari sisi sumber dayanya dan anggarannya kami sudah siap. Ya, karena kemarin pun, ya, anggaran dari APBN tahap 1 sudah masuk. Jadi, untuk menjalankan tahapan yang tentunya harus menerapkan protokol kesehatan, ini sudah siap. Di KPU Kota Tangerang Selatan, pilkada ini nanti akan dilaksanakan untuk pencoblosannya di tanggal 9 Desember 2020. Sebelumnya, memang kita kemarin sempat ditunda. Penundaannya ada 4 tahapan. Yang pertama, tahapan pelantikan PPS. Kemudian, verifikasi syarat hubungan calon persoarangan. Kalau yang verifikasi, kita tidak ada kebetulan. Tapi, kalau untuk teman-teman seperti di Celegon dan di Pandegang, itu ada. Kemudian, yang ketiga, itu perekrutan PPDP. PPDP itu petugas pemutahiran data permilih. Yang nanti akan melakukan coklit di lapangan untuk melakukan verifikasi data pemilih. Kemudian, yang terakhir, tahapan data pemilihnya. Ini yang kemarin sempat ditunda. Kemudian, KPU telah menetapkan di tanggal 15 kemarin untuk kembali melanjutkan tahapan-tahapan yang ditunda tadi. Ini kan sebenarnya tertuang di dalam peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau PERPU nomor 2 tahun 2020. Jadi, sudah diambil keputusan politisnya itu oleh pemerintah, kemudian Dewan DPR Komisi 2, Dewan Komisi 2, kemudian penyelenggara. Itu ada KPU, bahwa sudah ada KPU. Lalu, kendala apa yang dihadapi KPU dalam mempersiapkan pilkada di tengah pandemi COVID-19? Yang paling menjadi concern kita terkait beberapa kendala atau tantangan itu memang saat ini kita concern pada persoalan cuaca. Pada persoalan cuaca, karena kalau geografis, Silagon ini juga tidak terlalu terkendala dengan persoalan geografis. Kita hanya persoalan cuaca saja. Bagaimana tahapan-tahapan yang kita laksanakan ini tidak terkendala dengan kondisi cuaca. Karena di beberapa daerah, ya kemarin terjadi juga kondisi, misalkan kalau cuaca hujan terus-menerus, di beberapa titik itu terjadi banjir. Dan ini yang akan kita antisipasi bagaimana pola penempatan TPS misalnya itu juga tidak terkendala dengan kondisi banjir tersebut. Kalau kendalain, sepertinya alhamdulillah sampai saat ini tidak ada. Ya, ketika berbicara kita melaksanakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2020 di masa pandemi. Ini merupakan tantangan dan yang sangat luar biasa bagi kami penyelenggara. Pertama tentunya ada sangat banyak perbedaan. Dari sisi anggaran juga, karena harus memperhatikan protokol kesehatan, maka kita harus menganggarkan untuk pemilihan alat APD, alat lindung diri. Dari mulai masker, hand sanitizer, kan wajib. Lalu kemudian sabun dan segala macam. Pokoknya protokol kesehatan itu kita lakukan. Lalu kemudian hasil kesepakatan RDP itu bahwa jumlah pemilih di TPS itu kan berkurang. Yang tadinya dari 800 menjadi 500. Otomatis ini akan ada penambahan TPS. Contoh di kompetensi Rang ini kan pertama kita menentukan TPS itu 2417 TPS. Tetapi kemudian dengan adanya pandemik seperti ini maka ada pengurangan jumlah pemilih di TPS maka ada penambahan TPS sekitar 638 TPS. Sehingga total TPS di Kabupaten Rang ini ada 3055 TPS. Nah 638 TPS ini, ini kan membutuhkan anggaran. Nah ini tantangan kita untuk bagaimana kemudian terpenuhi semuanya, kan begitu. Nah itu tantangan kita. Lalu kemudian hal yang lain misalkan tingkat partisipasi, ini juga jadi bayang-bayang kita. Target kita yang awalnya sebelum pandemik itu 80%. Tetapi kemudian bagaimana? Ini harus merubah strategi kita untuk bagaimana meningkatkan partisipasi. Ada dua strategi. Pertama kita menggunakan, memanfaatkan kemajuan teknologi. Bisa menggunakan yang berbau teknologi. mulai dari Facebook, WhatsApp, grup-grup WhatsApp kita buat. Lalu kemudian, apa namanya, Instagram dan lain sebagainya. Kan kemudian YouTube dan lain sebagainya. Nah ada tradisional tentunya tetap kita lakukan pertemuan-pertemuan secara terbatas barangkali. Tadinya kita di kecamatan 50 atau 100 orang kita kumpulkan. Ternyata saat ini kan kita kurangin menjadi 25. Semua kita lakukan. Penyebaran banner, penyebaran spandu, penyebaran baliho, lalu kemudian pamplet, liplet, sticker. Kita tetap menggunakan itu. Dan kita juga ada strategi wawar yang kita akan keliling ke kampung-kampung. Saya kira itu. Ya, kendala salah satunya untuk merekrut sumber daya. Sumber daya penyelenggara di tingkat TPS. Kami pun sudah menyampaikan, karena kami juga tidak bisa memastikan kaitan dengan masalah persoalan pandemi COVID-19 ini. Kebutuhan SDM untuk di TPS cukup lumayan banyak. Karena sampai dengan perhari ini, di Panegla, persoalan yang positif COVID-19 bukan menurun, tapi meningkat. Kemarin saja sudah ada 10 orang katanya. Dan dari 35 kecamatan ini, yang masuk wilayah merah juga sudah semakin bertambah. khawatir ya masyarakat agak sungkan untuk berpartisipasi ataupun terlibat sebagai penyelenggara pemilihan di tingkat TPS. Ya, kalau misalkan sudah sudah kesulitan untuk mendapatkan SDM untuk melaksanakan tahapan di TPS, ya siapa yang mau melaksanakan kegiatan proses pembangunan dan penghitungan, kan seperti itu. Itu salah satu kendala yang sangat kami khawatirkan ya. Tetapi kami terus berkoordinasi dengan stakeholder untuk bisa terus meningkatkan persoalan partisipasi. Karena persoalan partisipasi kan bukan persoalan partisipasi ya masyarakat datang ke TPS, tapi persoalan keterlibatan masyarakat juga kan penting. Nah, ya kalau masalah persoalan misalkan kendala yang lain, ya kemungkinan besarnya kan Desember ini kan masuk musim hujan lah ya. Ya, salah satunya kan persoalan distribusi logistik. Ya, kalau dari gudang KPU Paneglang ke kecamatan, relatif mudah lah. Karena infrastruktur dari tingkat keopatan ke kecamatan, relatif sudah lumayan bagus. Tetapi yang dari tingkat kecamatan ke desa ini nih, termasuk dari desa ke TPS, kalau di musim hujan, ada juga banyak lokasi-lokasi TPS yang tidak bisa dilalui dengan kendaraan roda 4 ataupun roda 2. Nah, itu kendala-kendala yang tentunya perlu kami inventarisir supaya hari pencoblosan di 9 Desember nanti ya tidak ada ya pemungutan yang ditunda ya di TPS, tapi bisa dilaksanakan di semua TPS. Bilkada serentak 2020 yang diselenggarakan di tengah pandemi COVID-19 tentu bukan hal yang mudah. Kita berharap, selain dari sisi demokrasi, Bilkada juga sukses dari ancaman COVID-19. Demikian panggung Bilkada kali ini. Bersama saya, Frayra Ramawati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!